Pemirsa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok telah menelusuri dugaan keterlibatan Wali Kota Depok Muhammad Idris yang diduga ikut kampanye tanpa izin cuti untuk pemenangan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 1 Imam Budi Hartono Ririn Farabi Arafi Dan pemirsa informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kawal pilkada hari ini Saya Arli Sadi dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri kawal pilkada Kami sampaikan Anda tentukan Sampai jumpa Bawaslu Kota Depok telah menerima laporan terkait Wali Kota Depok Muhammad Idris yang diduga dengan terang-terangan mengkampanyekan Imam Budi Hartono Ririn Farabi Arafi untuk dipilih di pilkada 2024 dalam sebuah kegiatan yang direkam oleh warga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Depok Sulastio mengatakan pihak yang sedang menelusuri para pihak yang tidak diperbolehkan ikut berkampanye di pilkada serentak 2024 Ia juga menegaskan bahwa pada PKPU nomor 13 tentang kampanye pemilu 2024 serta surat edaran mendagri nomor 100 memang dijabarkan kepala daerah yang mengikuti kampanye harus mengajukan cuti Kita lihat ya, karena kan kalau dalam laporan itu salah satu pasal yang dilaporkan juga pidana tapi nanti kalau karena pidana ini kita ada Sentra Gakumdu nanti kami akan diskusikan dengan kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dengan Sentra Gakumdu untuk melihat apakah pasal yang dilaporkan tersebut dengan tentu bukti terketerpunuhan unsur itu nanti masuk atau tidak Terima kasih